Halo semuanya, jadi ceritanya sekitar 2 minggu yang lalu ya, tim kreatif youtube gue Reza bilang di twitter tuh lagi ada yang rame Sial, umpat Anita Hei Anita, mendingan sekarang kamu ngomong deh, siapa pelakunya? Siapa laki-laki yang nyangkap kita? Ucap Anya mengebu-gebu Dalam mimpimu, ucap Anita datar Benar-benar kamu Anita, dajjal, masih mau nyangkal kamu Kenapa kalian tidak mati juga seperti yang lainnya? Ucap Anita sambil tertawa Kenapa gak kamu aja yang mati? Anita kembali pungkam Sudah dengan berbagai cara Polisi mencoba untuk mengorang informasi Namun nihil Tak ada yang bisa mereka dapatkan dari Anita Media dihubungkan dengan berita penemuan mayat dan juga penggerbakan sebuah kos-kosan Ada sekitar 16 mayat wanita Yang ditemukan dikubur di halaman belakang kos-kosan Belum lagi dengan penemuan ruangan tempat misan itu terjadi Tapi sampai kini, pelakunya belum tertangkap Beberapa kasus orang hilang yang diserima polisi Ternyata menjadi korban pembunuhan sadis ini Peneman video penyesaan Dan juga tak senonok Menambah heboh kasus ini Beberapa wartawan sudah mulai membuat berita tentang kasus ini Banyak pula wartawan yang mengambil keuntungan dengan menyebarkan berita huaks Mengenai pelaku dan juga motifnya Sejauh ini Anita ditetapkan sebagai tersangka Namun tersangka utama Belum tertangkap mengakini Bunggamnya Anita Membuat polisi makin kesulitan Ditambah menggelenya Ronnie sebagai saksi kunci Atas kasus ini A-nya dan Leah berhasil selamat Sedangkan Rindu dan Leah Masih belum diketahui keberadanya Masih hidupkah atau sudah tiada Yang jelas Tidak ada mayat yang ditentifikasi sebagai Rindu dan Leah Orang tua Rindu Datang ke TKP Berharap jika anaknya masih hidup Begitu juga dengan Leah yang berharap Adiknya masih hidup Karena sejauh ini Tak ditemukan mayat Yang cocok dengan Diana Leah A-nya dan Leah ditemukan terkurung dalam ruangan bawah tanah Mereka dalam keadaan tidak sadarkan diri Berkat live location yang dikirim Leah ke Andre Polisi berhasil menemukan ruang tersembunyi itu Beruntung ponsel Leah Masih cukup baterainya Hingga polisi menemukan mereka Flashback on Andre adalah pacar Leah Ia menerima pesan dari Leah yang berisi live location Awalnya Andre tidak mengerti Ia menanyakan keberadaan sang pacar Namun tidak ada jawaban Tanpa bahasa pasti Andre langsung mengambil kunci motornya Menuju lokasi yang dikirimkan oleh Leah Karena Andre berada di luar kota Ia membutuhkan waktu sekitar beberapa hari Untuk sampai di lokasi Terlebih jarang dari kotanya dengan kos-kosan ini Itu terbilang jauh Andre memutuskan untuk menelpon polisi terdekat dari lokasi Untuk memberikan laporan terkait pesan yang ia terima Komenden Posma Yang menerima laporan pun semakin yakin Ada yang tidak beres dengan kos-kosan tersebut Itu pula yang membuat mereka mengawasi pergerakan dari kos-kosan tersebut Mereka menunggu kos-kosan tersebut selama beberapa hari Saat mereka sedang mengawasi Ada seorang laki-laki yang menyambangi rumah kos-kosan tersebut Dengan misu-misu Ia berteriak-teriak di luar kosan Leah Leah Ini aku Kamu di mana Teriak laki itu Komenden Posma menangkap anak buahnya Ia akan bergerak menangkap laki-laki itu Ia lalu bergerak sendiri untuk mengajak laki itu Bergabung di persimpunan mereka Kamu siapa? Tanya Komenden Posma Saya Andre Bapak siapa? Tanya Andre Saya Komenden Posma Saya dari kepolisian sedang mengintek kosan ini Kamu yang punya kos? Tanya Komenden Posma Bukan Pak Bukan Pak Pacar saya kos disini Dia mengirim saya live location dan kode-kode tanda bahaya Pak Makanya saya langsung kesini Karena cerita di Saya tidak bisa menghubungi lea pacar saya Pak Oh jadi kamu yang menghubungi pihak kepolisian Tanya Pak Tanya Pak Posma Komenden Posma mengajak secara Untuk menggeledah secara paksa kos-kosan ini Awalnya tak ada apapun yang mereka temukan Hingga salah satu polwan Melihat ada gadis Yang menggunakan gemeja bunga-bunga Berjalan cepat menuju bagian belakang kosan Hei tunggu Teriak Dita Gadis itu menghilang di balik pintu Yang berisi perakas dan barang tak terpakai Dita menggelapkan tugas yang lain Untuk membuka paksa kudang ini Awalnya tak ada yang aneh Hanya kudang biasa Tetapi terlihat nampak rapi dan besi Sudah setengah jam mereka menggeledah Tak menemukan suatu apapun Yang mencurigakan Namun saat tanda keluar Dita tidak sengaja Mengijak kayu lapuk yang beresit Sontak kayu itu terbuka Dan menampilkan tangga Menuju lorong bawah tanah Pak ada tangga Seru Dita Mereka segera menyusuri tangga Menuju ruangan bawah tanah Pintu ini diberi kode rahsia Beruntung polisi memiliki IT yang mahir Untuk membawal Sandi Saat dibuka pintunya Ia menemukan lantai Dengan pencak darah Yang berbuah anjir Ini sepertinya masih baru Ucap Anton Salah seorang polisi Sepertinya Mayatnya lebih dari satu Darah ini marah keluar Mungkin pengacarannya di luar Sudah dibersihkan Ucap Dita Lagi dan lagi Dita melihat gadis berkameca bunga-bunga Berdiri matung Di tumpukan rak Dita mengambil rak itu Tak ada yang mencurigakan Sampai akhirnya Dita mengambil Sebalgum bersih foto-foto Dan video bergambar anime Jepang Dan membawanya Komandan menemukan Anya dan Lea Di kamar lainnya Dalam kondisi dehidrasi Mereka lalu Segera dilarikan Ke rumah sakit Tapi kemana Mengelena Rindu Lea dan Ronnie Respect off Orang tua Rindu Mendatangi lapas Tempat Aneta ditahan Mereka mencoba Mengenai informasi Dimana anak mereka berada Pasalnya Sudah dua tahun Mereka terkunjung Mendapatkan titik terang Mengenai Rindu dan Lea Keterbatasan biaya Juga menjadi penghalang Bagi orang tua Rindu Untuk mendapatkan keadilan Beberapa kerabat Bahkan mengalang dana Untuk musus kasur Rindu Yang terbengkale Dimana Rindu Lea dan Ronnie Masih menjadi misteri Tak lupa Toko utama Penjahat disini Juga belum terongkap Lea juga berusaha Mencari dimana Lea Namun sama halnya Dengan keluarga Rindu Mereka tak kunjung Menemukan titik terang Nak Ibu minta tolong Ibu ini cuma rakyat kecil Rindu adalah harta yang kami punya Rindu dimana nak Tanya Ibu Rindu Dengan berderai mata Saya tidak tahu Jawab Anita Sambil memalingkan wajahnya Andai saja Rindu tak kami biarkan Kuliah di luar kota Mungkin kejadiannya Takkan seperti ini Ini semua salah kita Pak Tangis Ibu Rindu Kembali pecah Diperlukan suaminya Sudahlah Bu Lebih baik kita pulang Kita doakan saja Semoga kita baik-baik saja Kita tidak bisa mengingkari Yang sudah terjadi Ikhlaskan saja Bu Ucap Ia Rindu Sambil menang sedihnya Anita sedikit ternyuk Namun ia semakin benci Karena iri pada Rindu Mengapa Rindu bisa memiliki Keluarga yang sayang padanya Sedangkan Anita tidak Apakah dunia ini Memang tidak berpihak padanya Bahkan ketika ia tertangkap pun Hanya sendiri Mengapa lagi brengsek Dan pesuruhnya Tak terangkap juga Nak Ibu mohon Beribu petunjuk Jika memang Anak kami sudah tiada Kami ingin Mewap pulang sesatnya Dan mengukurkannya Dengan layak Ibu Rindu Segerit bergetar Mengucapkan kata-kata ini Maaf Saya tidak tahu Saya ditangkap Saat saya sedang keluar rumah Kos Jadi Saya tidak tahu kemana Mereka membawa anak ibu Ucap Anita Mereka Apa ada lebih dari satu Orang yang menangkap Anak kami Tanya air Rindu Saya permisi Nah Anita Tolong berhitung kami Mohon air Rindu Kami mohon Ibu Rindu Bahkan bersimpu Di bawah kakek Anita Hal itu Membuat Anita Terkejut Ia merasa Ibah Namun Ia tak tahu Dimana Rindu Anita Tetap berjalan Lewat ibu Rindu Yang masih bersimpu Ayah Rindu Gak mungkin Berita ini viral banget Semua orang Akan tahu itu Rindu Dan Lia Ketika mereka Di airport Lagi pula Dokumen Dan lain sebagainya Kan tidak semudah Itu diurus Kita datang Lagi kosan itu Aku akan Bicara dengan Pak Wasma Kita harus dampingi Kita bersama Lagi kosan itu Andrea menghubung Pak Wasma Untuk minta izin Sayangnya Pak Wasma Sedang dinas Di luar daerah Tak dapat Membantu mereka Pak Wasma Sedang dinas Di luar kota Ia baru Kembali Dua minggu lagi Aku juga Ada kerjasama Dengan Suara Kor Mereka Ingin mengambil Ban baku Untuk pabrik mereka Dengan Parti besar Besok kami Temuin aku ya Jika Proyekin ikul Aku akan Menyodek Tetis Masta yang Bagus Untuk mencari Leah Ucap Andre Hmm Baiklah Masalah Leah Kesokan Harinya Andre dan Leah Sudah berada Di sebuah Cafe Mereka Menunggu Pemilik naris Suara Kop yang Datang Selamat Siang Betul Dan Andre Tanya lagi Tampan Dengan Setelan Tuxedo Hitam Betul Saya Andre Bapak Ini Pacing Naris Suara Pemilik Naris Suara Kop ya Tanya Andre Balik Iya Maaf Ya lama Menunggu Oh iya Kenalkan Ini Saya Langi Gak lama Kok Pak Salam Kenal Pelangi Saya Andre Dan ini Leah Ucap Andre Memperkenalkan Leah Dengan Pelangi Dan Jingga Hei Andre Lea Selam Kenal Leah Ucap Pelangi Rama Mereka Berbincang Selama Satu Jam Membicarakan Mengenai kontrak Kerja Yang akan Mereka Semangati Pelangi Dan Leah Berbincang Banyak Hal Hingga Pelangi Melihat Sosok Yang Mirip Dengan Leah Berada Tepat Di Sampinya Sambil Menatap Sendu Pelangi Ini Memiliki Kelebihan Yang Biasa Orang Bilang Indigo Ia Bisa Melihat Hal Yang Tidak Bisa Kita Lihat Namun Pelangi Sudah Berjanji Pada Suaminya Untuk Tidak Lagi Berusuhan Dengan Hal Yang Perbumistis Baiklah Saya Pemir Dulu Semua Kita Bisa Bekerja Sama Dengan Baik Masalah Pembayaran Akan Langsung Selunasi Saya Percaya Dengan Anda Ucap Jingga Lalu Berpemir Dengan Dua Suli Ini Leah Dan Andre Tidak Menyangka Jika Jingga Langsung Melunasi Semuanya Sesuai Janda Andre Ia Akan Menyewa Detektif Swasta Yang Sudah Terkenal Untuk Mengungkap Kasus Ini Andre Menghubungi Salah Satu Detektif Swasta Handal Untuk Melidiki Kasus Ini Tentu Saja Biaya Yang Mereka Keluarkan Tidak Main Ia Mengajak Orang Tua Hindu Turut Serta Bagaimanapun Mereka Butuk Saksian Dari Orang Tua Hindu Mereka Bertemu Dengan Detektif Swasta Yang Bernama Orka Slag Detektif Swasta Asal Uka Ya Andre Tambah Main Ia Memilih Detektif Swasta Di Luar Negeri Untuk Membantu Menemukan Leah Dan Setelah Berbincang Banyak Semua Bukti Dan Saksi Dikumpulkan Untuk Dianalisa Oleh Oscar Tak Lupa Oscar Juga Minta Adata Dari Kepolisian Hari Ini Polsek Sedang Rame Karena Sedang Kasus Pembunuhan Turis Asal Jepang Yang Bernama Ego Ia Dibunuh Dan Diperkosa Oleh Laki-laki Yang Masih Berkebangsaan Jepang Juga Namun Sudah Menetap Lama Di Indonesia Yang Bernama Taya Kasuo Taya Kasuo Ditangkap Sehari Setelah Mayat Ego Ditemukan Ego Ditemukan Dalam Kedangan Tanpa Pusana Dengan Tangan Yang Teringkat Stoking Di Halaman Belakang Rumah Yang Disewa Oleh Ego Sad 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 Banget Orang Dari Tetapan Matanya Saja Kayak Gada Rasa Bersalah Sama Sekali Ucap Andri Mungkin Hanya Perasanya Saja Setelah Selesai Dengan Urusannya Melihat Dan Andri Kembali Ke Penginapan Yang Mereka Sewa Sudah Hampir Dua Tahunan Karena Rumah Mereka Jauh Di Luar Kota Tak Memungkinkan Jika Harus Polak Balik Oskar Mulai Membaca Kasus Ini Ada Satu Kejanggalan Yang Ia Temukan Politi Tau Menemukan Jasa Terlihat Dan Rindu Oskar Akan Menjut TKP Tentunya Ditemani Lea Dan Andri Kesokan Harinya Mereka Menjuk Kosan Tempat Kejadian Perkara Yang Masih Dibagari Garis Polisi Meskipun Sudah Dua Tahun Berlalu Namun Garis Polisi Masih Terpasang Mereka Masuk Rumah Itu Tidak Ada Yang Berubah Hawa Dingin Masuk Pori Pori Padahal Padahal Di luar Cuasa Sangat Terik Lea Mengusap Tengkuknya Yang Terasa Sangat Dingin Lagi Dan Lagi Mereka Melusuri Ruangan Demi Ruangan Sangat Hampah Kosan Ini Makin Terlihat Menyeramkan Rumpun Di Halaman Belakang Sudah Tinggi Menjulan Kosan Ini Seperti Rumah Hantu Lea Masuk Kedalam Kamarnya Dulu Ia Berjalan Berkeliling Seorang Diri Andri Dan Oscar Melusuri Kudang Dan Kamar Terlarang Pus Angin Kencang Melewati Dirinya Lea Langsung Panik Aneh Pikirnya Saat Ia Hendak Keluar Kamar Pintunya Tiba-tiba Tertutup Lea Belari Menuju Pintu Namun Sosok Di hadapannya Membuatnya Terpaku Seseorang Dengan Wajah Pusat Asi Menatapnya Senduh Dan Berkata Temu Ganja Satgo Andri Belari Menuju Suara Teriakan Lea Berasal Pintu Kamar Ini Terkunci Andri Dan Oskar Berusaha Mendobrak Pintu Perjuban Pertama Gagal Perjuban Kedua Pertama Gagal Hingga Akhirnya Di Perjuban Ketiga Pintu Belas Didobrak Andri Melat Lea Tengah Bercongkok Sambil Memeramkan Wajahnya Di Lututnya Andri Segera Meluk Lea Dan Menangkannya Sebenarnya Andri Ingin Sekali Pertanya Ada Apa Namun Ia Urungkan Melihat Kondisi Gadisnya Yang Nampak Kacau Andre Aku Mau Keluar Di Sini Aku Tidak Bisa Aku Takut Mohon Mohon Lea Aja, apapun hasilnya nanti, setidaknya kita sudah berusaha untuk menemukan Lea Ucap Andre dengan penuh keyakinan, meskipun nyatanya ia juga tidak berharap banyak Oscar memiliki kamar demi kamar, tak ada petunjuk yang bisa ia dapatkan Selain residual energi yang sangat terserah kental Ia menjumpuh anjir darah dari dalam gudang Empat ratna dan korban lainnya diperkosan dan dibunuh Gudang dan ruangan bawah tanah itu disekel oleh polisi Oscar tak dapat masuk ke dalamnya Saat tindak keluar, Oscar melalui sese gadis menggunakan kemeja bunga-bunga Berjalan menuju halaman belakang gudang Oscar memanggilnya dengan lokat Inggris yang kental Nona, panggil Oscar Gadis itu tak menoleh, gadis itu berjalan sholat tanpa mendengar Oscar memanggil Oscar setengah belari untuk menangkan gadis itu Setia hampir menarik lengan gadis itu, ada seorang yang meraih pundaknya Oscar, mau kemana kamu? Andre, apa kamu tidak lihat? Saya mau mengejar Nona berkemeja bunga-bunga itu Ucap Oscar, lalu menoleh karga disitu berada Ia terbelalak, saat tahu gadis itu sudah menghilang Nona? Nona yang mana? Kita hanya bertiga disini Ucap Andre Oscar terdiam lama Apakah gadis yang dia lihat adalah arwah dari salah satu korban? Sudah sore, mari kita pulang Kita lanjutkan pelidikan besok Ajak Andre Oscar mengangguk lalu mengikuti Andre keluar dari tkp Namun samar-samar, Oscar mendengar suara Tolong, temukan casatku Kembalilah, jangan pergi Oscar menoleh tak ada siapapun di belakangnya Buluk guduknya meremang Sepertinya, ia harus menemui seseorang Yang bisa berbicara dengan arwah Guna mudahkan penyelidikan Pelangi termenung dalam kamarnya Setelah pertemuannya dengan Lea dan Andre Ia dirundung perasaan yang entah apa namanya Rasanya sesak Dan selalu terbayang wajah wanita yang mirip Lea Wajahnya begitu bocat Tata apanya senduh Kenapa Lea yang masih hidup diikuti oleh arwah yang mirip dengannya Apakah kini Kemampuan supernatural pelangi bertambah Apa itu pertanda Bahwa Lea akan meninggal Jadi Apakah pelangi sekarang Bisa melihat kematian seorang Suara tanggisan angkasa Buatnya tersadar di lamu nanya Anaknya yang masih berusaha dua bulan Itu terbangun dari tidurnya Pelangi segera mengangkatnya Dan memberikannya susu Anak pemuda bangun ya Baus ya Pulca pelangi Pada anak laki-lakinya yang sedang minum susu Dari botolnya Pintu kamar terbuka menampilkan jingga Yang sedang mengidung senja Rupanya anak gadisnya juga sedang bangun Tadi senja tertidur di kamar bersama umanya Sedangkan angkasa Tertidur di kamarnya bersama dengan asisten rumah tangga mereka Sayang Tadi senja nangis Bunda udah buatin susu Terus aku denger suara angkasa nangis Makanya aku kesini Aku pikir kamu masih tidur Ucap jingga Ya ampun Kita pasti ngerepotin bunda deh Karena nih tipe senja dan angkasa Ucap pelangi Bunda malah seneng direpotin sama dua malaikat kecil bunda Ucap bunda Yang tiba-tiba masuk ke kamar mereka Makasih ya bun Udah mau direpotin sama senja dan angkasa Punya anak gembar begini repot juga ternyata ya Kekeng pelangi Kamu spesial Jarang loh Yang di keraunan anak gembar Ucap bunda Ya sudah Kalau begitu bunda pamit dulu ya Ada keperluan dibutin soalnya Ucap bunda Ya sudah Nanti biar jingga yang antarnya pun Ucap pelangi Eh gak usah Kalian pasti capek Karena habis di luar kota Ketemuan sama klien kalian Udah Bunda bisa sendiri kok Kalian istirahat saja ya Hati-hati ya bun Ucap jingga dan pelangi Selepas keberikan bunda Pelangi dan jingga Bermain-main dengan anak gembar mereka Namun pelangi masih saja kepikiran Dengan kejadian tadi di kafe Sayang kamu kenapa sih Aku perhatiin kamu aneh Pas balik dari kafe Aku gak apa-apa kok Pelangi tersenyum Kamu itu gak bener bohong Sekarang bilang sama aku Ada apa Aku tadi lihat Lea diikuti arwah yang sangat mirip dengan Lea Apakah mungkin Itu bertanda bahwa Lea akan segera meninggal Apa itu tandanya Aku memiliki kemampuan baru Yang bisa melihat kematian seseorang Jawab pelangi Sudahlah Gak usah terlalu dipikirin Ucap jingga Tapi aku kepikiran Ucap pelangi Ya terus Kamu apa Mau berhubungan lagi dengan mistis-mistisan Gak bosen apa Kenapa ya kereka setan Cukup ya Kamu itu Sekarang udah jadi mami Lihat anak kita Mereka jauh lebih membutuhkan kamu Dibanding setan-setan itu Ucap jingga Tapi Enggak ada tapi-tapian Udah Sekarang kamu mandi Biar aku yang jagain angkasa sama senja Putus jingga Iya Dengan langkah kontai Pelangi menuju toilet Dan mulai mandi Pelangi membasu wajahnya Saat ia menjamkan matanya Ada segelebat bayangan Seorang laki-laki bertopeng Sedang berbuat asa monoh pada Leah Sontak pelangi buka matanya Nafasnya terangga Pelihatan apalagi ini Tuhan Astagfirullah Baru saja ingin tenang Kenapa muncul gelas balik Sebentar Ini gelas balik Atau kejadian yang akan terjadi Pelangi benci perasaan ini Perasaan bersalah Jika terdapat melakukan apa-apa Padahal ia tahu sesuatu Ia akan berbicara pelan-pelan Pada jingga Beruntungnya Anak mereka menggunakan Susu formula Jadi mereka bisa menitipkan Angkasa dan senja Untuk sementara waktu Pada oma dan opanya Pelangi mulai membasu tubuhnya Lalu menyapukan sabun cair ke tubuhnya Rasanya lelah berhubungan Dan melukaib Bahkan hanya dengan melihat Bayangan sekilas Mengenai seorang Membuat energinya terkuras Bus Bau anjir darat tercium Pelangi langsung bilas tubuhnya Tak peduli Kali ini Ia mandi tak bersih Perasanya mulai tak enak Benar saja Sosok leh yang putih Pasti menghampirinya Tolong Hanya satu kata Ia ucapkan Namun Berdampak banyak Untuk pelangi Semoga jingga Selamat menikmati